Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mereka cuma punya satu keping! Pasti singa itu lagi nyari bagian kristal yang lainnya! Makanya kita harus segera mencarinya! Dan tinggal mengikutinya! Kamu udah pernah melakukan ini, ya kan? Memandu jalan! Pernah sih? Iya! Seperti burung pemandu lain, tapi yang aku lakukan cuma memandu jalan! Seingat aku ya! Bajak laut itu! Mereka selalu memaksamu menemukan harta karun! Iya, tapi kadang mereka suka marah! Hah? Marah? Iya, karena aku tidak memandu mereka! Karena harta karun yang mereka cari! Nah, kamu bersama kita sekarang! Dan gak ada yang akan marah! Oke, Sobat Kecil? Sunny! Sunny? Iya, itu nama ku! Oh, hai Sunny! Kalau aku, Leona! Prof, yakin nih gak bisa lihat kerajaan kita pakai alat ini? Sudah aku coba, Peter Pop! Tidak ada gunanya! Negeri ajaib pasti punya atmosfernya sendiri! Hanya menerima sinyalnya sendiri! Meski langit tampak normal! Semoga semua baik-baik saja! Ibumu! Sang Ratu akan baik-baik saja! Mereka akan menjaganya di kerajaan! Lebih baik kamu konsentrasilah pada tugasmu, Peter Pop! Atau dunia ini akan musnah! Tak ada lagi kerajaan tempat kamu pulang! Benar, Professor! Iya, lebih dekat lagi! Nah, lebih fokus dong! Iya, kamu tahu yang aku cari! Uuuuh, kayaknya ada kekuatan baru dibuatku! Hehehehe! Hup! Keren! Oh, cuma serangga! Kekuatan baru buatku! Kekuatan baru buatku! Hah? Ya, dapet mainan lagi nih si Bandul! Ayo dong, ada yang bantuin tamu kita itu! Kayaknya mereka sebentar lagi bakalan nyasar! Hah? Biar kami yang bantu pangeran Bolo! Abu Buliba! Abu Buliba! Bolo keren! Bolo hebat! Setidaknya, untuk sekarang ini kita bisa jauh-jauh dari yang mulia! Ayo! Ah, rasanya beda deh! Jadi relawan di misi berbahaya kayak gini! Ingetin aku ya! Kenapa aku mau ikutan misi ini? Kakak, karena kamu buku yang keren dan berani! Bersama kita bisa menemukan bagian kristal matahari yang hilang! Menurutku keren dan berani gak cocok banget buat dia, Spike! Hei! Aku dengar bicaramu! Dasar bulon culas! Di masa yang penuh dengan bahaya! Satria sejati seharusnya saling menghargai dan menghormati! Wah, berantakan! Wah, iya juga ya, Prof! Kayaknya ada yang abis main-main pakai gunting rumput! Hah? 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 Eh, ketuatan singa! Oh, guning-guning-guning! Men, cakep! Gimana berhentiinnya? Ah, ini jebakan! Mesti gimana ya? Mereka datang terus! Tidak perlu diberhentiin, Bedel Bob! Ini labirin! Yang sangat besar sekali! Profesor, cepat keluar kita! Kita harus buru-buru! Perlu usaha melakukannya! Tapi mungkin kami berdua bisa memandu kalian! Tidak masalah! Itu baru semangat, sempat kecil! Ayo! 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 Ini udah kelamaan, Leona. Gerahanannya semakin luas. Aku juga tahu, Paddle Pop. Semoga kita segera keluar dari sini. Kayaknya aku mendengar ada yang bicara ingin keluar dari labirin ini. Aduh, dan secepatnya? Jangan khawatir. Kami berdua di sini untuk membantu kalian. Atas kebaikan hati Pangeran Bulo. Ya, kalian diundang untuk bersukaria dalam kemuliaan atas ketidakmampuannya. Gangguannya, kehadirannya, kemuliaan atas kehadirannya. Sebenarnya, kita harus segera pergi. Dan labirin ini memperlambat kita. Kita nggak punya waktu lagi ketemu siapapun. Kenapa sih lama sekali? Jadi, kalian menolak untuk bertemu pemimpin kami yang agung dan baik hati Pangeran Bulo? Dengan segala hormat. Ya, kami sedang buru-buru. Jadi, kalian menolak ketemu pemimpin kami? Kami beneran nggak bisa lama-lama. Jawabanku salah. Profesor! Tanamannya kayaknya marah banget sama kita. Iya, kita harus lari lebih cepat. Tahanlah, Leona! Siapa kamu? Dan apakah yang kamu berbuat pada kami? Bukan cara terbaik untuk ketemu korga raja. Mungkin ini cara mereka untuk bikin kita membumbuk dan menghormat. Hormat! Bagi ku sih, nggak masalah kalau kalian nggak mau ketemu denganku. Sang Pangeran dan Penguasa Hutan yang dibentuk dengan indah ini. Hutannya berantakan lebih tepatnya. Ya, yang sebentar lagi akan jadi indah. Tapi aku sebel banget dengan kalian. Karena kalian tidak memberi hadiah. Semacam upeti gitu. Kami nggak punya banyak waktu. Dan kami pun nggak punya harta karun untukmu. Tapi aku tidak mencari harta karun. Hei! Hei! Itu busurku! Keren banget! Benar-benar keren! Mungkin kekuatan baru ini bisa membantuku membuat hutan jadi lebih indah. Seperti yang kuharapkan. Kamu nggak bisa melakukannya. Benar. Dan aku memang nggak bisa. Pastikan mereka menikmati rumah barunya seumur hidup mereka. Apa sih ini maksudnya? Turunkan aku! Turunkan! Turunkan! Maaf kalau kami mendadak. Kami hanya mencoba menyelamatkan. Ini bisa menahannya. Ya, temanmu itu. Si singa. Mereka terlalu besar untuk kami bawa juga. Semoga mereka baik-baik saja. Tentu. Tetapi, kalian mau menyelamatkan kami? Dari apa? Dari si pangeran? Apa dia berbahaya? Benar berbahaya. Dan dia bukan cuma pangeran. Dia anak kami. Dasar barang sampah! Kenapa nggak bisa sih? Kan harusnya bersinar! Lagi-lagi barang sampah! Kenapa nggak bisa aku bikin indah? Dia kenapa ya? Jadi ngamuk gitu? Ini semua bermula ketika dia latihan bersama kami. Latihan? Iya. Pangeran juga harus ikut latihan bersama kami. Iya benar. Kita semua kan harus belajar menjaga hutan ini. Seperti nenek moyang kita. Dulu, saat semua masih indah, mereka mengajarkan kami memakai alat-alat sakti yang bisa membentuk hutan ini. Kita kan mulainya harus pakai alat yang sederhana dulu. Tapi pangeran nggak sabaran. Nggak ada yang bisa bikin dia sabar menunggu. Bundanya pun tidak bisa. Tapi suatu hari, dia menemukan sebuah cara. Ya, benar. Sang ratu mempunyai alat sakti yang bisa menyedot inti sari bunga dan menyebarkannya. Tapi Bolo ternyata punya rencana lain. Dia memakainya untuk mencuri kekuatan dari semua alat sakti lain. Dia bikin sebuah alat super sakti. Tapi dia tidak hebat dalam membentuk hutan. Iya, tapi dia terus saja melakukannya. Dan kita semua terpaksa hidup dalam taman bikinannya yang berantakan ini. sulit dipercaya anakku yang melakukannya. Seandainya jimat itu ku simpan dengan baik, mungkin... Sudah, ini bukan salahmu. Dia terkoda kekuatan itu sudah dari dulu. Tapi semoga kita bisa segera menyadarkannya. Sesetuju. Sepertinya dia sedang mabuk kekuasaan. Jika kita bisa mengambil kekuatannya, maka mungkin kita bisa mengembalikan dia jadi anak yang malis lagi. Tapi dia sangat sakti. Karena itu kami harus menyingkir. Kami tidak bisa mengontrolnya. Bagaimana menghentikan dia? Biar kami bantu. Tapi kami harus bisa mendekati anakmu dulu. Pasti dia berjaga-jaga. Iya kan? Barang roksokan. Semoga ini nyala pasti butuhkan. Aku rasa itu jalan keluarnya. Mungkin saja aku salah. Tapi kayaknya nih, alat-alatmu masih bisa dipakai. Benar, Pedal Pop. Aku lihat masih ada kesaktiannya. Kalaupun masih ada kesaktiannya, pasti tinggal sedikit. Menjaga! Bagaimana keadaan tawanan? Tawanan semua masih aman di sini. Tidak ada tanda-tanda sudah kabur atau rencana mereka untuk kabur. Maaf. Kalau kalian semua memakai alat sakti itu bersamaan, dengan kesaktian yang ada, kalian mungkin bisa menghentikan dia. Tapi bagaimana cara mengambil alatnya? Kita sama sekali gak boleh manjat dekat situ. Siapa yang bilang mau manjat? 600.000.000.000 Huh? Huh? ünd 시작! Capet! Cari yang tajam, Pedal Pop. Вам? Mungkin kita bisa keluar duluan. Bener, Leona. Kayaknya aku tahu deh suara itu. Suara apa itu? Kayaknya ada kekuatan baru buatku. Tidak ada kekuatan baru buatku. Salam bagi pangeran polo yang agung. Aku membawa hadiah dari suku kami. Suku? Iya, sesuku dari tempat yang jauh. Kami ingin mendengar petua yang bijak darimu, pangeran. Coba dengarkan. Bagus banget. Yang mulia, yang mulia, yang mulia di sana. Iya. Gerhana jahat itu makin meluas, yang mulia. Kegelapan meluas di kerajaan singa. Kerajaan singa? Ini apaan sih? Bebaskan serangganya. Profesor! Hidupan! Harus ada yang bertanggung jawab. Terima kasih, Sani. Pergi, Leona! Atau kita! Tidak! Itu meleku! Ayo! Kita dapat alatnya! Hetinggalan dia! Ya! Awas! Hati-hati! Dia mau menggurung kita lagi! Wah! Dia kabur! Jangan khawatir! Biar aku yang hadapi! Kekuatan Singa! Ayo semuanya! Seseorang bisa terluka, Pak Dupo! Benar! Ayo kita hentikan dia, Leona! Dedek! Serang bersama! Kau lihat akibat perbuatanmu, anakku! Aku cuma mau membuatnya jadi indah, Bunda! Seperti yang Bunda bikin, tapi... Kamu pasti bisa, nak! Tapi sekarang bantulah kami untuk menata ulang hutan! Kamu akan membantu kami membuat hutan ini indah lagi! Maafkan aku, Bunda! Kau amat, Kau! Kau amat, Kau! Pak Pangeran, itu sepertinya peddle pop, deh Aku rasa tebakanmu itu benar, Spike Kapan ya bisa ketemu lagi? Kita harus bertemu secepatnya Untuk menyelamakan dunia ini Segera Sebelum semua terlambat Nastisya Nastisya Nastisya, kami pulang Hah, dia gak ada Emangnya dia dimana sih? Kok dia gak ada di rumah? Kita harus cari dia Hah? Itu dia Di dalam markas raja minatur Ngapain dia disana? Bukankah Mendekati tempat itu aja? Kita gak boleh Kekuatan hitam sangat dahsyat disana Disitulah tempat lahirnya, Kristal Bulan Nastisya, butuh kekuatan hitam lagi? Itu alasan dia disana? Kita akan segera tahu Kita akan segera tahu Benar Baiklah Aku tidak tahu caranya Tetapi selama ini di setiap pencarian Dia selalu benar Ya, agak aneh ya, Profesor Ah, domba Oh, domba? Hah? Aku sudah pernah kesini Ke desa Dova Disini bagus banget ya, Paddle Pop Benar, Leona Sepertinya disini gak ada Masalah Gerhananya meluas Lebih cepat, Paddle Pop Ini pasti kacau Rupanya dia takut gelap, Leona Aku tahu Kami mengerti Terima kasih tumpangannya Sampai ketemu lagi ya Mungkin dia lebih pintar dari kita Terus lari Paddle Pop Ayo, Leona Kita harus bantu mereka Lari mereka cepat sekali, Ofiza Jangan terhenti, adik kecil Lebih cepat Lebih cepat Lebih cepat Lebih cepat Oh, Beja Ini dia Ayo Dan seterhenti Jangan Jangan ke? Gepat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Pada saat bersamaan Rombongan serigala datang Menteror desa kami Tapi cahaya Akhirnya bersinar lagi Dan mengusir kegelapan Dan para serigala itu Tidak pernah terlihat lagi Sampai sekarang Pesan yang diwariskan Dari nenek moyang kita itu Adalah sebuah peringatan Ya kami tahu ayah Pesannya kita gak boleh pergi menuju kegelapan kan Sangat berbahaya Benar Tapi kita harus coba Kita gak bisa mengabaikan mereka Aku mohon mengertilah ayah Kalian juga Tolonglah Selamatkan mereka Seandainya aku bisa menolong mereka Kami bisa pergi ke sana Dan cari tahu apa yang terjadi pada mereka Kalau belum terambat Kami akan bawa mereka pulang Kalian sudah kehilangan terlalu banyak anggota Kalau kegelapan tak bisa menyakiti para singa Maka kami yang akan pergi Kalau gitu aku ikut Gerhana itu semakin meluas Dan misi ini akan memakan banyak waktu yang sangat berharga Aku tahu profesor Tapi kita harus coba Kamu dan Sunny Lakukan yang terbaik untuk menjaga desa Dan kami akan kembali secepatnya Baiklah Federal Bob Aku yakin kita bisa menemukannya Koyun Kita ikuti jejak serigala hingga ke sarang mereka Aku gak bisa diam saja disini Aku mengenal hutan ini dengan baik Mungkin aku bisa membantu Baiklah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jejaknya habis disini Tapi gak keliatan ada serigala Mungkin mereka masuk lebih jauh ke dalam hutan Paddle Pop Enggak Aku yakin mereka gak terlalu jauh Mereka menyerang kita terus kok Aku lihat ada jejak lagi Ikuti aku Serigala itu akan datang lagi Serangan mereka secepat kilat Mendadak dan mematikan Mendadak dan mematikan Mereka jelas kejam dan gerakannya cepat Mereka menyerangkan Ia mereka tak terkalahkan Mereka tidak terlalu jauh di dalam hutan Kita bisa mengalihkan perhatian mereka sebentar Tapi mereka nyaris tidak punya kelemahan Hmm, kalian bahkan gak bisa kesana mencari mereka. Iya, kegelapan. Itu sarang mereka. Sarang? Profesor, kalau ceritamu itu benar dan mereka tidak dapat dikalahkan, kenapa mereka butuh sarang kecuali... Rasanya aku sudah menemukan kelemahan mereka. Jejak yang mengarah lurus ke gua itu. Kelihatannya... Tempat ini sangat sempurna. Serigala! Mereka tahu gak kita di sini? Enggak. Kayaknya mereka sedang mempersiapkan sesuatu. Desaku. Hah? Semoga berhasil, Profesor. Kami mengandalkanmu. Semoga Sunny dan Profesor siap. Karena kita perlu memeriksa gua itu. Gak mungkin semua serigalanya pergi. Pasti di sana masih ada lagi. Kamu sudah pernah lihat? Kalau aku pergi sendiri, akan lebih mudah menyelinap. Paddlepop! Jangan khawatir, Leona. Kalau aku ketemu mereka, kamu dan Koyun perlu mengalihkan perhatian mereka. Iya, baiklah, Paddlepop. Tidurlah terus. Tidurlah. Kamu sudah bersihkan. Kemahin hediy Böyle lakan untuk menjadi seorang semelte jadi membawah kamu. Kaukinkah. Baju ini mirip seperti yang kalian pakai di desa Persis baju ayahmu, Koyun Kamu benar Tak ada satupun yang selamat dari kegelapan ya Tidak satupun Sekali mereka menyeberang, sudah pasti mereka gak pernah kelihatan lagi Jika tidak seekor domba pun pernah kembali dari kegelapan Kemudian kalian melihat lebih banyak serigala Kalian pasti Apakah kamu yakin burung tua? Kita akan menjadi sasaran empuk di ruang terbuka Bisa saja aku salah Tapi kita harus cari cara untuk melawan mereka Dan inilah kesempatan kita Ayolah, kita harus bekerja sama saat serigalanya datang Gitu mereka Ayo cepat Ke arah balai kota seperti rencana Semuanya ke balai kota Ayo cepat Ayo cepat semuanya Cepat ke balai kota Ingat Sani, jangan lupa tugas kita Baiklah, Profesor Tinggal satu hal lagi, Sani Ayo cepat semuanya Semoga gak ada serigala disana Dombanya berubah menjadi serigala Siluman serigala Tolong Siapapun kamu Aku bareng Koyun Kami disini untuk mengeluarkannya Koyun Harusnya dia gak kesini Dia bisa berubah menjadi serigala Leona Kamu 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 serigala Semua domba jadi serigala Aku yakin Ofija masih hidup Dia pergi belum lama Kita harus temukan dia Pasti Ada yang datang Sekarang, Sani Terima kasih kerana menengahua Koyun, semakin kamu berperiaku kayak Serigala, makin cepat kamu berubah jadi Serigala. Percaya deh. Tapi mereka di mana? Warga desa. Oveja! Koyun, kamu mulai berubah. Gak apa-apa, kita harus kembali segera. Lebih cepat! Oveja, cepat! Berhasil! Mas, sebentar lagi sampai! Lebih cepat! Perubahan wujudmu hampir lengkap! Cepat, sebelum terlambat! Enggak, karena cahaya terang, mereka gak akan berhenti. Kita harus bertindak. Baiklah, kita tahan mereka sekali lagi. Tahan mereka! Ayo! Goyun! Bapak! Adikku! Adikku! Tidak! Astaga! Satu lagi korban kegelapan! Kami harus menjauh dari kawanan Serigala. Jumlah kami sekarang terlalu sedikit. Sangat berisiko kalau tetap di desa. Tentu! Kalian harus ke tempat yang lebih aman. Kita akan mencari cara untuk hentikan kegelapan. Maka seluruh negeri akan aman kembali. Jumlah! 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 Terima kasih telah menonton 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 Aku akan punya kekuatan lebih besar dari sebelumnya Dengan kristal bulan di tanganku Aku akan jauh lebih kuat Tapi gini Kristal bulan tak lebih dari harta yang menggoda Harta yang menggoda, Master? Raja Minotur dulu punya pasukan bukan? Pasukan yang hampir mengalahkan kekuatan cahaya Iya, mereka kabur ketika kristal bulan dikalahkan Dan direbut dari tangan mereka Oh, jadi mereka mungkin menginginkan kristalnya kembali Harta mereka Yang harus kita lakukan Kita tak usah menunggu Para penyihir Kupanggilkan pasukan kegelapan Hei, kamu kembalikan kristalnya Hei, kamu kembalikan kristalnya Itu milik kami Kristal itu milik Sang Master Dan sebentar lagi Seluruh dunia ini juga Raja kalian sudah lama mati Akulah pemilik kristal ini sekarang Kami tak butuh raja Hidup atau mati Dengan kristal itu Kami akan menguasai dunia Kalau begitu, coba ambil Putri Kita hampir sampai Ratu Siva Benteng gunung yang kita tuju Sudah terlihat di depan mata Tapi apa Pedal Pop sudah kembali Hanya kristal matahari Yang bisa menghentikan kegelapan Iya Kegelapan sudah semakin meluas Tapi aku yakin Pedal Pop akan segera menemukan kristal matahari Kita hanya perlu bertahan hidup yang mulia Maaf ya kawan-kawan Tapi kayaknya kok gak bagus nih Iya, aku tahu Kayak ada yang matiin semua cahayanya ya Kayak malam terus-terusan Terus-terusan? Twitch Kalau kita gak sampai di kuil matahari Ya akan terjadi Pasti bakalan kacau ya Profesor Di kerajaan singa, iya Bahkan sulit memikirkannya, Pedal Pop Masa depan kerajaan Dan keseimbangan seluruh dunia Semua harapan kita Bersandar pada tiga kepingan ini Ditempa sekali lagi dalam nyala api abadi Benar Pedal Pop Ah, Nona Manis Apa kamu orang yakin dimana kuil matahari itu berada? Kau kan tidak pernah ajak Beta pergi ke sana Entah kenapa Tapi aku yakin Kapten Sepertinya aku merasa selama ini Aku selalu ingin pergi ke tempat itu Kapten Beta tidak pernah lihat kau yakin begitu selama ini Ya sudah kalau begitu Beta juga tidak ragu Memangnya Kapten belum pernah ke semua